Halo para sahabat Bollywood, kali ini kami akan menyuguhkan 5 fakta mengenai film Dil Tufagal Hai yang mungkin tak banyak orang tahu, yang dihimpun dari berbagai sumber. Apa saja fakta tersebut, simak selengkapnya di sini. 1. Sempat memiliki judul berbeda Ketika memperkenalkan proyek film ini, sang produser tidak memberi judul Dil Tufagal Hai, tapi main cu Mohabat Karli. Kemudian juga dipertimbangkan judul Mohabat Karli, menjelang rilis film akhirnya dipilih Dil Tufagal Hai. 2. Peran Karisma Kapur ditawarkan kepada 4 aktris lain Peran Nisa yang dimainkan Karisma Kapur sebenarnya tidak langsung diserahkan kepada kakak kandung Karina Kapur itu. Ada 4 aktris lain yang berpeluang memerankan tokoh Nisa. Mereka di antaranya, Juhi Chawla, Kajol, Manisa Koirala dan bahkan Urmila Matonkas. Namun pilihan akhirnya jatuh ke tangan Karisma Kapur. Tak salah, karena di film ini Karisma diganjar penghargaan sebagai aktris pendukung terbaik di usia 24 tahun. 3. Dil Tufagal Hai satu-satunya film yang memasangkan Karisma Kapur dan Chahruhan. Dil Tufagal Hai dibintangi nama-nama beken. Chahruhan, Karisma Kapur, Maduri Diksit dan Aksai Kumar menjadi bintangi muda yang tengah digandrungi saat itu, bahkan hingga saat ini. Namun yang menarik, Dil Tufagal Hai menjadi satu-satunya film yang memasangkan Chahruhan dengan Karisma Kapur. Pada 2004, Chahruhan juga muncul di film Sakti The Power, dengan bintang utama Karisma Kapur. Namun di situ, Chahruhan cuma jadi cameo. 4. Dil Tufagal Hai kembali melambungkan nama Maduri Diksit. Maduri Diksit membintangi film Dil Tufagal Hai dengan catataan buruk. Dari 8 film yang ia bintangi sebelumnya, gagal meraih box office. Film terakhir Maduri yang meraih sukses sebelum Dil Tufagal Hai adalah Raja, yang dibintangi bareng Sanjay Kapur dan dirilis pada 1995. Namun setelah membintangi Dil Tufagal Hai, nama Maduri Diksit kembali meroket. Ini juga menjadi duet terbaik Chahruhan Maduri Diksit. Setelah dua duet sebelumnya Poloan, 1997, dan Anjang, 1994, bisa dikatakan gagal. 5. Disiapkan 100 lagu untuk film Dil Tufagal Hai. Penata musik film Dil Tufagal Hai, utang pun menyiapkan hampir 100 lagu untuk film ini. Namun sang sutradara, Yastraik Chopra hanya memilih 9 lagu. Lagu-lagu di film Dil Tufagal Hai seperti, Bolisi Surat, Dolna, Candene Kutkahan, menambah semarak film ini. Musik film ini pun meraih sukses. Tapi meski sukes, Yastraik Chopra tidak pernah lagi bekerja dengan Utam Singh dalam proyek lainnya. Menariknya, ini juga film terakhir di mana Lata Mangeskar menjadi penyanyi playback untuk Maduri Diksit. Demikian ulasan dari sahabat Bollywood. Untuk sahabat Bollywood jangan lupa subscribe, like, comment, and share.